Sebagai bentuk penghargaan negara melalui Polres Merauke kepada 13 anggota Polri yang telah purna tugas, maka dilaksanakan acara pelepasan purna bakti perwira dan pintara Polres Merauke periode Juli sampai dengan September 2018. Yakni rangkaian prosesi berupa upacara serta prosesi pedang pora dan perarakan mempergunakan bentor pada hari Senin 3 September. Rangkaian prosesi tersebut dipimpin langsung ke Polres Merauke AKBP Baharamar Paung SH, didampingi wakak Polres beserta segenar perwira menengah dan jajaran anggota Polres Merauke. Juga dihadiri Ketua Bayangkari, jajaran pengurus dan ibu-ibu anggota Bayangkari Polres Merauke. Ada pun para anggota purna tugas yang diprosesikan Polres Merauke yakni Komisaris Polisi Luther Taruk, Ajun Komisaris Polisi J. Sabandar, Inspektur Polisi 2 Ferdinandus Bria, Inspektur Polisi 2 Hasim Sulaiman, Ajun Inspektur Polisi 1 Yohanes Topa, dan Brigadir Polisi Kepala Fritz Serahan Topnam. Dalam amanahnya, Kapolres Merauke AKBP Baharamar Paung SH menyampaikan bahwa prosesi ini merupakan rangkaian penghormatan kepada 13 orang rekan polisi yang purna bakti. Terdiri dari 1 perwira menengah, 4 perwira pertama polisi, 6 bintara tinggi dan 2 bintara. Kapolres menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena mereka ini telah memberikan pengabdian, loyalitas, dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas yang terselesaikan dengan tuntas. Perlu diketahui bahwa tidak semua anggota kepolisian bisa lulus hingga menabaki purna tugas yang diacarakan saat ini. Dikarenakan ada yang tersandung masalah, baik itu sidang disiplin, ataupun pemberhentian tidak dengan hormat, atau dipecat sehingga tidak dapat mencapai purna tugas. Ada pun prosesi ini baru pertama kalinya dilakukan di Polres Merauke, dan seyogianya dilaksanakan setahun sekali. Ucapan terima kasih juga disampaikan Kapolres kepada Wakap Polres dan bagian Sumda yang telah meluangkan waktu sehingga acara dapat berjalan. Pertama terkait dengan pelepasan rekan-rekan kita yang purna bakti atau purna tugas. Sebagai mana tadi pada saat upacara, kita sudah mengagendakan bahwa hari ini kita melepas 13 orang anggota Polres Merauke yang melaksanakan purna tugas. Satu orang pamen, empat orang pama, enam orang bintara tinggi, dan dua orang bintara. Nah, rekan-rekan kita yang 13 orang ini ada yang sudah berdinas 39 tahun, 36 tahun, 32 tahun. Jadi rata-rata mereka sudah di atas 30 tahunan. Kita berterima kasih kepada beliau-beliau bahwa selama mereka melaksanakan tugasnya, pengabdian, dedikasi, loyalitasnya cukup tinggi, sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya yaitu hak pensiun. Dan pada hari ini, sebagaimana tadi upacara dan syukuran, kita sudah lepaskan beliau. Mudah-mudahan, beliau sekalipun sudah purna tugas atau purna bakti, kita tetap menjalin hubungan silaturahmi satu dengan yang lain. Dan dari mereka juga tadi menyampaikan, manakala nanti dari organisasi membutuhkan tenaga atau waktu beliau, beliau siap untuk membantu kita. Kemudian untuk rekan-rekan ketahui, memang itu tidak semua bisa melewati masa purna bakti tersebut sampai pensiun. Karena selama kita melaksanakan tugas, pasti ada kendala, ada hambatan, ada tantangan. Dan yang paling tidak kita sukai adalah misalnya kita sakit, dan bahkan belum usia pensiun, sudah ada yang tinggal. Jadi kita bersyukur, rekan-rekan kita yang 13 orang, itu sudah istilahnya lulus, sudah tamat, dan mudah-mudahan sebagaimana imbawan saya juga kepada anggota Polores Merauke secara kesempatan, agar dalam melaksanakan tugas ini, betul-betul kesehatan itu kita jaga. Kemudian etiket, tata kerama, sopan santun, dalam memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat, bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh kita. Kegiatan diawali dengan upacara dipusatkan pada halaman Mako Polores Merauke, dilanjutkan dengan ramah-tamah bertempat di aula Mako Polores Merauke, untuk kemudian dilanjutkan dengan prosesi pengalungan bunga dan pedang pora. Prosesi ditutup dengan perarakan para anggota purna tugas mempergunakan becak motor atau bentor dikawal oleh mobil for riders, motor patroli jalan raya yang dikendarai para poluan, rombongan patroli motor serta polisi berkuda dengan rute mengalilingi jalan utama kota Merauke. Tim Liputan Merauke TV melaporkan.